Hai guys, welcome back to my channel Baik lagi sama aku, Penny Permata Sari Oke guys, di video kali ini Jadi karena kemarin banyak yang request Buat bikin video tentang Skincare daily routine aku guys Di video kali ini, aku mau bikin Night Skincare Routine Jadi aku mau kasih tau kalian, apa aja sih produk-produk Yang aku pakai buat skincare malam aku By the way, ini tuh aku habis makeupan guys Jadi pertama-tama aku akan Kasih tau kalian, gimana cara aku Ngehapus makeup ini, terima kasih buat kalian yang udah Klik video ini, stay tune terus ya Oke guys, pertama-tama karena disini Aku pakai softline, jadi softline-nya bakalan Aku lepas dulu ya guys Oke guys, ini softline-nya udah aku lepas Sekarang tinggal aku pakai Micellar Water atau Cleansing Water Buat aku ngebersihin makeup ini Jadi disini aku pakai Produknya Heppel Ini tuh produk yang aku suka banget Kenapa? Karena dia tuh gak bikin Muka kering dan gak bikin muka iritasi juga Aku belinya itu di Instagram Namanya Instagramnya itu At heppel.co.id Jadi si Cleansing Water ini Itu ada kandungannya Rosewater gitu guys Kalau tulisannya sih Formula with Rosewater Ini kecil ya guys Isinya 100ml Aku lupa harganya Nanti kalau aku inget Bakalan aku taruh di description box Ini udah lama banget aku pakai Sekitar setengah tahun kayaknya Langsung aja ini kita usap Kalau aku biasanya pertama-tama itu Bedak-bedaknya dulu Jangan target ya guys Kalau aku hapus makeupnya Itu bakalan banyak Bukes jerawat Nih guys Banyak banget makeupnya ternyata Satu kapas aja gak cukup Ini aku mau ambil kapas yang kedua Aku biasanya tetesin Sekitar 3 pump Nah ini udah aku pakai kapas yang kedua Tapi sepertinya karena aku makeupnya lumayan tebal tadi Jadi kayak kurang bersih gitu Sekarang aku mau scrub muka aku Supaya makeup-makeup di pori-pori itu pada keluar gitu Jadi scrub yang aku pakai itu Merknya ini Ini tuh merknya Aqua Series Aku pakai ini gak setiap hari ya guys Jadi cuma kayak seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali Kalau habis makeup tebal aja sih Jadi aku disini butuh sekitar kayak 2 pump gitu Ini aku tempelin aja Usap-usap ke muka Jadi ini tuh fungsinya buat nge-scrub muka kita gitu loh Dari kotoran-kotoran Makeup Sese makeup Debu-debu Nah biasanya kalau misalkan aku lagi gak mager Aku tuh suka nge-scrub muka Pakai ini guys Jadi ini tuh kayak semacam Apa sih ya Aku gak tau namanya ini apa Jadi ini tuh merknya Innisfree Udah gak pudar ya guys tulisannya Jadi ini tuh kayak apa sih Buat nge-scrub gitu Ini tuh kayak ada brush-brushnya gitu Nih Ini banyak hilauannya Karena sering aku pakai buat serum muka aku Jadi dia ada kayak gold-goldnya gitu Nanti aku bakal jelasin Ini biasanya aku nge-scrub pakai ini aja guys Tuh jadi daki-dakinya tuh pada keluar Dia pada rontok Nah ini udah aku scrub mukanya Sekarang selanjutnya aku mau cuci muka Biar muka aku bersih Oke Oke guys ini sekarang aku udah cuci muka Abaikan muka aku yang banyak muka cirawatnya ini ya guys Parah banget sih Terus abis cuci muka aku tuh biasanya pakai toner Toner yang aku lagi pakai itu sekarang ini Ini tuh merknya aqua series juga Dia ukurannya 50ml Jadi ini tuh udah mau habis guys Ini udah tinggal kayak berapa pump lagi Karena sering banget aku pakai Jadi kalau kalian yang belum tahu produknya aqua series itu Kayak produk untuk bekas jerawat Untuk kulit berjerawat gitu Ini biasanya aku pakai udah mau habis guys Sekitar 2 atau 3 tetes Nah Jadi ini tuh tonernya kayak cair-cair kental gimana gitu Aku tap-tap aja biasanya Jadi toner ini tuh bisa ngeringanin jerawat yang lagi parah Kayak ngeringanin kemerahan jerawat-jerawat ini gitu Nah ini aku udah selesai pakai tonernya Sekarang aku biasanya keringin dulu mukanya Karena ini masih lembab ya guys Kalau udah agak kering Aku biasanya pakai serum mata Aku pakai serum mata merek Laneige Yang kecil ini Jadi ini tuh enak banget Kalau misalkan buat dibawa traveling Atau jalan-jalan Pas banget Ukulannya kecil muat di kantong Ini biasanya aku pakai sekitar 1 pump Ini biasanya aku lesin di sekitar bawah mata Karena aku tuh orangnya emang sering begadang Ini aja aku bikin video jam 12 malem guys Karena abis ngerjain sesuatu tadi kan Jadi tidur malem lagi deh Nah ini udah aku pakai di bawah mata Jadi biasanya aku taruh juga di atas mata Aku belinya online juga Ini tuh di Shopee kalau nggak salah Sudah lama banget sih Awek banget nggak habis-habis Karena makinnya cuma sepam doang tiap malem Itu juga aku kadang lupa guys Nah ini aku udah pakai eye sleeping mask-nya Murah kok, bias nggak mahal Bitar 60 ribu kalau nggak salah Lanjut, setelah pakai serum mata Itu aku biasanya pakai oil guys Jadi oil ini aku belinya di Apple juga Ini ya guys Nah ini tuh botolnya botol kaca gitu Ukurannya 30 ml Ini tuh aku udah botol kedua guys Jadi ini tuh masih baru Tuh tapi tempatnya emang sering aku taruh di tempat bedak Jadi kayak agak kotor gitu Oil ini tuh fungsinya untuk mengurangi bekas jerawat guys Ini aku karena lagi dapet jadi jerawatnya lagi banyak Biasanya kalau aku pakai oil ini Itu aku tetesin dulu tangan Kayak sekitar 1, 2, 3 Nah terus setelah 3 tepet ini aku gosok-gosok Sampai agak hangat gitu ya guys Nah baru ditepet ke muka Nah ini udah kepake Jadi emang oil ini tuh kalau dipake jadi kayak berminyak gini guys Tapi nggak apa-apa, tenang aja Nanti kalau misalkan kalian nanti bangun Itu bakalan kayak glowing-glowing gimana gitu Jadi emang kayak gini kalau pakai Tapi hasilnya tuh bagus banget Aku tuh ini udah botol kedua Jadi emang sesuka itu Aku sama produknya Apple Aku tuh punya beberapa produk Apple Kayak rosewater-nya, maskernya Cuman nanti bakalan aku bahas di video selanjutnya mungkin Terus selanjutnya Kalau ini udah pake oil-nya Itu biasanya aku pake serum Jadi serumnya itu aku beli di Jastip-Jastip gitu Ini serumnya namanya Ini guys Jadi ini tuh namanya 24K Golden Jadi ini tuh merk Thailand gitu Aku tuh belinya Jastip di Instagram Sama orang yang pergi Thailand Banyak lokal-lokal yang temuin Ini aku belinya dimana ya lupa Oh di Luino guys Nah ini biasanya aku langsung tetesin aja Ke sini Ke jidat Nah sekitar 3 tetes biasanya Terus berhubung aku kadang suka males Cuci tangan Jadi biasanya aku pake ini Ini tuh yang tadi aku bilang Ini tuh dari Ennisfree Biasanya aku pusat-pusat Pelan-pelan Nggak usah digosok Ke seluruh muka Jadi karena aku dulu berjerawat Sekarang juga jerawatan sih Jadi aku banyak pake produk-produk Yang buat emang ngilangin bukan jerawat Sama ngilangin Atau ngempesin jerawat-jerawat gitu guys Karena muka aku tuh emang sensitif banget Kalo lagi dapet itu apalagi guys Jerawat itu dateng Bergerombol Udah kayak mau tawuran guys Nah ini aku udah pake serumnya Jadi kalo udah pake serum tuh Kayaknya rasanya dingin-dingin gimana gitu Buat kalian yang belum tau Fungsi si serum 24K Gozan ini Kalian bisa searching aja di Google Atau kalian bisa buka IG-nya Luino Jadi namanya kalo nggak salah Justtip.luino Pokoknya ini tuh enak banget Dipakenya tuh dingin-dingin gimana gitu Kalo di aku sih cocok ya guys ini Tapi nggak tau kalo di kalian Nah terus yang terakhir biasanya aku Kalo misalkan ini udah kering Ini kita tunggu dulu sampe kering Sekitar kurang lebih 5 menit Tapi kalo mau cepet Biasanya aku pake kipas biar cepet Nah sampe agak kering Kayak gini Jadi ini udah agak lembab gitu guys Aku biasanya pake night cream Jadi night creamnya aku pake itu ini Ini tuh krim malam 4K plus whitening Jadi disini ada kandungannya Colagen Glutathione Ginseng Dan Alpha Arbutin Jadi ini tuh juga produk dari Pailan Aku belinya juga Justtip dari Luino Harganya aku lupa Kalian bisa cek aja Instagramnya Jadi ntar kenapa aku tuh Kalo pake ini cocok guys Pake krim malam ini Buset udah abis guys Udah tinggal dikit Ini karena saking seringnya aku pake Jadi udah tinggal dikit guys Tinggal beberapa oles doang Aku tuh kalo misalkan pake produk-produk Kayak Garnier Telephone Kayak gitu-gitu tuh kayak gak cocok Jadi besoknya tuh kayak suka langsung jerawatan gitu Aku lebih cocok pake ini malah Di muka aku tuh ini cocok banget Jadi besok pagi tuh muka aku langsung kayak cerah Gimana gitu Ini aku harus keruk-keruk dulu guys Aku ada si stoknya Cuman aku mau ngabisin yang ini By the way ini tuh udah wadah kedua aku Karena aku tuh paling sering hampir tiap malam aku pake ini Kalo misalkan oilnya atau serumnya aku sering lewat Tapi krimnya itu jarang aku lewat Sering aku pake Kecuali kalo aku tiba-tiba habis mandi terus ketiduran Nah ternyata pas aku habisin ternyata gak cukup guys Ini tuh emang udah tinggal dikit banget Ini udah habis Ini udah wadah kedua aku Jadi sekarang aku mau buka yang stok aku Ini tuh stok terakhir By the way Aku harus just skip lah gini Ini kalo masih baru begini ya guys Ini tuh emang produknya produk Pylon Harganya berapa ya aku lupa deh Kayaknya 100 berapa gitu Kalian nanti cek aja instagramnya Nah ini di dalamnya tuh begini Ini udah wadah ketiga aku Jadi aku emang sesuka itu sama si krim fork kayak ini Karena emang bener-bener mencerahkan banget Tapi kalo buat ngurangin bekas jerawat sih Kayaknya enggak Dia cuman dia tuh kayak mencerahkan area-area yang kayak kantung mata gini Kayak belang-belang gitu Tapi kalo untuk bekas jerawat sih dia kayaknya enggak terlalu Tapi kalo si oil ini yang hepel itu dia tuh mencerahkan banget Bekas-bekas jerawat tuh dia kayak bener-bener perlahan Tapi pasti dia tuh mulai pudar dikit-dikit Karena tiga minggu yang lalu tuh Aku emang disini banyak banget nih jerawat-jerawat bekas-bekas Tapi sekarang udah lumayan berkurang Ini tuh lagi merah-merahnya karena emang lagi datang bulan Ini kita buka ya guys Ini yang baru Nih tampilannya kalo pertama itu dia ada kayak Ada kayak tutupnya gitu Ini kita buka aja Nah ini tuh isi krimnya begini Jadi ini tuh enak banget dipakenya di muka Krimnya tuh enggak lengket Terus juga enggak bau-bau aneh gitu Ini aku pake biasanya agak lumayan banyak Jadi pas udah dipake tuh dia di muka kayak gimana ya lembab-lembab gimana gitu Nggak lengket Kalo misalkan kayak pons, garnier Itu aku nggak cocok, nggak tau kenapa Karena suka lengket aja di muka gitu Nah ini aku udah selesai pake krimnya Jadi ini tuh produk terakhir yang aku pake Kalo misalkan malem-malem Ya ini tuh yang kebanyakan orang bilang Skincare rutin, naik skincare rutin ya Nah ini hasilnya kalo misalkan udah aku pake krim Jadi ini tuh kerasanya kayak lembab-lembab gimana gitu Pokoknya enak deh Oke guys, jadi ini aku udah selesai pake skincare-nya Jadi itu tadi skincare rutinitas aku kalo malem Jadi bisa dibilang naik skincare rutin Semoga videonya bisa bermanfaat buat kalian yang lagi cari-cari Skincare malem yang cocok Terutama buat wajah kayak aku yang banyak bekas jerawat Dan emang sering jerawatan Oke segitu aja video dari aku Jangan lupa klik tombol like Komen di bawah buat kritik dan sarannya Dan jangan lupa subscribe ya guys Agar channel ini makin berkembang Dan aku makin semangat buat bikin video selanjutnya Bye-bye